Hamin satu sebelum lebaran itu istri gue sakit perut, terus kita tetap paginya tetap sholat idul fitri bersama, dan pulang sholat idul fitri tiba-tiba istri gue bilang kalau anak kita tuh gak merespon gitu. Lebaran dalam satu kata, kalau versi gue adalah upgrade. Karena hampir setiap lebaran dari 5 tahun ke belakang kurang lebih, itu gue selalu mengalami sebuah peningkatan atau upgrade dalam hidup gue. Tahun 2018 gue lebaran pertama kali di luar negeri karena sedang menjalani student exchange atau pertukaran pelajar di Jerman saat itu. Lebaran 2019 pertama kalinya lebaran bareng sama mantan pacar yang sekarang jadi istri. Lebaran 2020 itu adalah lebaran pertama kita akhirnya menentukan buat oke tahun depan kita akan menikah. Dan lebaran 2021 itu kita posisinya sudah lamaran tinggal menunggu akad nikah dan resepsi pernikahan. Dan lebaran 2023 besok nih insya Allah itu adalah lebaran pertama kita bareng sama anak yang sudah dilahirkan beberapa bulan lalu. Lebaran paling berkesan menurut gue dalam 5 tahun kebelakang adalah lebaran tahun kemarin 2022. Itu posisinya istri gue lagi hamil 7 atau 8 bulan lupa. Nah itu di hari hamil 1 sebelum lebaran itu istri gue sakit perut. Terus kita tetap paginya tetap sholat idul fitri bersama. Dan pulang sholat idul fitri tiba-tiba istri gue bilang kalau anak kita tuh gak merespon gitu. Jadi kayak biasanya kan dia gerak-gerak atau nendang-nendang gitu kan. Nah tiba-tiba ini gak merespon sama sekali. Dicolek-colek dari luar gak ada respon apapun. Dikasih denger lagu klasik kan katanya kalau denger lagu klasik kan bisa merespon kan. Ini tetap gak ada respon apapun. Akhirnya kita directly dari masjid langsung ke rumah sakit ibu dan anak. Itu dicek langsung kita ke IGD. Dicek datang jantungnya dan lain-lain. Alhamdulillahnya gak kenapa-napa cuman ya karena itu anak pertama kita. Kita jadinya panik banget dan alhamdulillahnya tapi gak kenapa-napa sih. Lebaran menurut gue itu maknanya dimana kita bisa saling bersilaturahmi sama orang-orang dan keluarga terdekat. Yang mungkin jarang kita temui. Mungkin cuma ketemunya setahun sekali. Jadi ya disitulah kayak posisi kita bisa berkumpul sama mereka ngobrolin tentang apa yang terjadi sama diri mereka selama setahun kebelakang. Mungkin biasanya cuman ketemu by online doang, by video call atau by telepon. Jadi di saat momen lebaran itulah kita kumpul dan ketemu langsung in person sama mereka dan saling cerita soal kehidupan mereka masing-masing. Lebaran yang ideal sebenarnya pasti masing-masing punya pendapat atau versi yang berbeda-beda. Tapi kalau lebaran yang ideal menurut gue adalah ya lebaran dimana keluarga kecil gue yang alhamdulillah sekarang sudah punya keluarga kecil sendiri. Berkumpul dengan keluarga besar yang lain dan ya kita bisa saling silaturahmi antar keluarga kecil tadi di dalam satu kelompok keluarga besar. Karena melihat 5 tahun lebaran kemarin gue mengalami upgrade dari yang single lalu menjadi seorang suami lalu menjadi seorang ayah. Pastinya gue lebaran kedepannya berharap ada upgrade juga gitu dari diri gue pribadi, dari istri gue juga dan juga dari anak. Jadi pokoknya gue akan mensupport apapun yang istri gue akan lakukan dan gue juga akan mensupport pastinya yang akan anak gue lakukan. Semoga kita kedepannya setiap lebaran atau setiap tahunnya kita mengalami upgrade dari masing-masing kita pribadi bertiga. Dan juga kita bisa tetap bisa berkumpul bareng-bareng sama keluarga kecil kita bertiga plus juga keluarga besar kita yang mungkin terpisah-pisah di lokasi lain. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.